Ketua TPPKK Muarujambi, Faradila Zahara, usai menghadiri launching penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako, langsung melakukan tinjau ke stan UMKM dari Kecamatan Kumpe Ulu. Berbagai makanan ringan hasil olahan rumahan siap dipasarkan dan dipamerkan dalam acara tersebut. Bertempat di desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muarujambi, Ketua TPPKK Kabupaten, Faradila Zahara, beserta kader TPPKK, hadiri launching penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako yang dibagikan untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi serta untuk masyarakat resiko stunting. Usai acara pembagian sembako, Ketua TPPKK langsung meninjau stan pameran hasil dari kader TPPKK Kecamatan Kumpe Ulu. Saat peninjauan stan makanan tersebut, Ketua TPPKK Muarujambi, Faradila Zahara, menicip makanan hasil produksi rumahan oleh kader TPPKK Kecamatan dan Desa, yakni kulit semangka yang diolah menjadi manisan, buah labu siam yang dibuat manisan, serta beberapa makanan ringan hasil olahan rumahan, seperti keripik pisang, keripik kacang, dan beberapa makanan ringan lainnya. Selain itu juga dipamerkan beberapa kerajinan lainnya juga dipamerkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan